. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melaksanakan pekerjaan konstruksi Jembatan Aek Tano Ponggol di Sumatera Utara dengan panjang total 294 meter. Jembatan tersebut dibangun untuk mendukung pengembangan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Pengerjaan jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir tersebut direncanakan rampung pada tahun 2022 ini. Pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol dikerjakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya TBK bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara tahun 2020-2022 senilai 157 miliar rupiah. Prinsipnya adalah mengubah wajah kawasan dilakukan dengan cepat, terpadu dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional, ujar Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Danau Toba sendiri telah ditetapkan sebagai wisata prioritas, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo, bersama Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Presiden, nomor 3 tahun 2016. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut Selamat Rasidi mengatakan, Tano Ponggol merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Nantinya, jembatan tersebut akan dihiasi ornamen Dalihan Natolu yang merupakan filosofi masyarakat Batak. Selain pembangunan jembatan tersebut, telah dilakukan pula pekerjaan pelebaran alur Tano Ponggol, oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II, ditjen sumber daya air dari 25 meter menjadi 80 meter, sepanjang 1,2 kilometer sehingga dapat dilewati oleh kapal pesiar. Mewakili GMPT Wijaya Karya, Dwi Susanto dalam sambutannya menyampaikan, desain jembatan Tano Ponggol, mengakomodir budaya lokal dengan konsep Dalihan Natolu, yang merupakan ciri khas budaya Batak. Diharapkan dukungan pemerintah dan masyarakat agar pembangunan jembatan ini berkualitas, berjalan aman, dan sesuai dengan waktu kontrak sekitar 17 bulan. Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Maroha Sinaga menyampaikan, atas nama masyarakat Samosir mengucapkan terima kasih kepada Bupati Samosir, yang sudah melakukan komunikasi baik ke pemerintah provinsi dan kementerian PUPR, dalam rangka realisasi proyek pembangunan jembatan ini. DPRD mengharapkan agar proyek ini membawa berkat bagi Samosir, maka kita harus menjalin hubungan baik kepada semua pihak, sehingga proses pelaksanaan berjalan dengan baik, ujarnya. Kepala BBPJN Sumut, Selamat Rasidi juga menyampaikan, terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait atas kerjasama yang baik, sehingga ground jembatan Aek Tano Ponggol dapat terlaksana dengan baik. Kedepan setelah dibangunnya jembatan ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas yang berdampak positif serta mendukung pembenahan KSPN Danau Toba, yang sudah ditetapkan oleh Presiden Ri Joko Widodo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!